Terima kasih telah menonton Hai semua, Assalamualaikum Kali ini saya akan buat kek dadakan ya Gimana cara buatnya? Praktis, simple Oke, simak videonya sampai habis ya Oke teman-teman, bahannya sederhana saja Di sini ada 4 butir telur Kemudian gula pasir 13 sendok makan munjung Setengah sendok teh baking powder Satu bungkus vanila Kemudian satu sendok teh SP Oke teman-teman, selanjutnya kita mixer Dengan kecepatan tinggi Oke teman-teman, ini sudah berwarna putih dan berjejat ya Jika kita angkat seperti ini, maka tidak jatuh ya Oke, ini sudah cukup Oke teman-teman, saya lupa tadi di awal menyampaikan tips Mudah-mudahan tips yang akan saya sampaikan ini bermanfaat Untuk mendapatkan hasil yang seperti ini Pastikan baskom dan juga mixer yang akan kita gunakan ini Benar-benar dalam kondisi kering Tidak ada setetes air pun Karena dengan adanya air bisa mempengaruhi Untuk adonan ini kurang mengembang sempurna Jika ada airnya Jadi pastikan benar-benar kering Sehingga bisa menjadi adonan yang sempurna putih berjejak seperti ini Oke teman-teman, selanjutnya kita masukkan adonan selanjutnya Selanjutnya, 3 sendok susu bubuk Kemudian 5 sendok coklat bubuk 23 sendok tepung terigu Oke teman-teman, selanjutnya kita tambahkan setengah gelas sucu cair ya Oke selanjutnya kita aduk lagi dengan mixer Dengan kecepatan rendah saja Hanya agar adonan tersampur rata saja Oke let's go Oleskan loyang dengan margarin dan taburi tepung terigu Tuang adonan, kemudian hentak-hentakan agar tidak ada udara Gunakan api kecil saja Agar tidak gosong dan bisa matang merata Nah disini saya menggunakan oven seperti ini ya Teman-teman bisa gunakan oven lainnya ya Selanjutnya kita buat coklat genets Yang terdiri dari 250 ml susu Kemudian 7 sendok makan gula pasir 3 sendok makan tepung terigu Dan 6 sendok makan tepung terigu Dan 6 sendok makan tepung terigu Oke teman-teman ini kita masak Kita aduk rata dan kita masak sampai dia mengental mendidih Oke let's go Oke teman-teman ini tadi sudah saya masak Sampai mendidih dan benar-benar mengental ya Nah ini kita tunggu sampai dingin Dan kebetulan bolunya juga sudah mulai memasak ya Nanti kalau sudah dingin kita Olesi ini diatasnya Oke Oke teman-teman coklat genetsnya sudah saya oleskan ke seluruh sisi Dan ini tinggal teman-teman berkreasi bagaimana menghias dan memberikan topping diatasnya Saya akan memberikan topping sederhana yang ada di rumah aja Hiasan yang ada di rumah yang ada di stok saya di rumah Oke mudah-mudahan tetap jadi menarik dan tentunya enak rasanya ya Oke trara Oke teman-teman silahkan berkreasi Semenarik mungkin sebagus mungkin menurut inovasi teman-teman Dan ini saya menggunakan hiasan yang sangat sederhana Memehiasi juga sederhana Tapi ini cukup sangat membuat bahagia anak-anak saya Oke thank you Semoga menginspirasi Selamat berkreativitas Thank you so much Semoga bermanfaat Jangan lupa yang baru berkunjung untuk klik subscribe-nya gratis ya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Dan jangan lupa tinggalkan jejaknya di kolom komentar Dan share ke teman-teman lainnya Agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi Dan saya juga Makin semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya Terima kasih teman-teman See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.